Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa sih sebenarnya yang membedakan javascript dengan bahasa pemorgiraman yang lainnya? Yaitu javascript adalah sebuah bahasa pemorgiraman dinamis Bahasa pemorgiraman itu dibagi menjadi dua ya Jadi ada static language Static language Ada yang namanya dynamic language Nah javascript itu dynamic language ini ya Nah apa bedanya static language dan dynamic language? Nah di static language tipe data itu didefinisikan Atau variable itu perlu mendefinisikan tipe datanya Dan itu gak bisa diganti ke depannya ya Jadi udah ya itu tipe datanya itu ya itu Maksudnya seperti itu Jadi misalnya kita punya sebuah variable string Ya didefinisikan seperti ini String name kemudian disini value nya Amirul seperti ini Nah sedangkan di dynamic language Nah itu kita bisa mengubah tipe data itu ketika runtime ya Jadi ini bisa berubah Jadi misalnya disini ada letname Disini kita buat Amirul seperti ini Nah tipe datanya ada string ya Nah ini bisa kita ubah ketika runtime Jadi ini yang membedakan dynamic language dan static language Oke kita akan lihat aksinya di kode berikut ini Jadi kita akan gunakan variable-variable yang sudah kita buat tadi Kemudian kita masuk ke browser ini Nah kita akan gunakan konsol yang ada di browser ini Nah sebenarnya di youtube ada yang komen dari Mas Ridwan Maulana Dia menyarankan pakai huok.js Tapi disini saya akan tetap gunakan browser aja ya Jadi biar gak namanya-namanya ekstensi juga Tapi terima kasih buat Mas Ridwan Maulana untuk sarannya ya Oke disini kita akan tetap gunakan konsol dari browser ini Oke jadi untuk mengetahui tipe data dari sebuah variable di javascript Kita bisa gunakan keyword atau keyword type of ini ya Misal disini kita buat name dan kita enter Nah disini tipe data dari name adalah string Oh ya type of ini juga salah satu reserve keyword Dan kita gak bisa gunakan sebagai nama variable Oke ya kita bisa lihat name adalah tipe datanya string seperti itu Nah disini kita bisa reassign atau memberikan nilai ulang pada variable name ini Nah misalnya disini kita buat name Sama dengan misalnya kita buat 10 gitu ya Ini gak word lah Gak harus seperti ini ya Harusnya gak ada ya namenya 10 seperti itu Oke nah disini kita bisa lihat nilai atau value dari name sudah berubah Dan kita bisa cek type ofnya dari si name ini Oke name seperti ini Dan dia berubah tipenya menjadi number Nah ini kita bisa mengubah tipe data ini Atau tipe data dari variable ini Di runtime atau ketika aplikasi sudah dijalankan Seperti ini Ini yang dinamakan dynamic language ya Jadi seperti itu Oke berikutnya kita akan cek Kita akan cek semua tipe data yang sudah kita buat Nah misalnya disini type of age Oke Tipe datanya adalah number seperti itu ya Kemudian kalau kita reassign age ini dengan misalnya 20,5 Seperti itu ya misalnya umurnya lagi jalan gitu ya 20,5 tahun gitu Kita akan enter seperti ini Dan kita cari tahu type ofnya Dari si age ya Oke tipe datanya number Nah berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya juga Di javascript untuk nama itu gak dibedakan atau Gak dibedakan menjadi dua tipe ya Biasanya ada integer ada float gitu ya Di dalam javascript mau itu integer atau itu float Angka-angka yang dengan koma itu Tipe datanya tetap number seperti itu Oke kita cek lagi Type of Is active Ini tipe datanya adalah boolean Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya Jadi Ini adalah boolean seperti itu Kemudian untuk hobby Kita akan cek type of Hobby Seperti ini kita enter Dan tipenya adalah undefend Kok bisa ya Padahal disini kita sudah kasih value undefend Nah undefend ini Bisa ber Bisa sebagai Tipe data Tapi juga bisa sebagai value Nah ketika kita gunakan dengan value ini Atau sebagai value Tipe datanya akan tetap undefend Jadi Dia Tetap Bertipe data undefend seperti itu ya Jadi walaupun disini kita Kasih Value undefend seperti ini Jadi dia akan tetap Bertipe Undefend Nah yang terakhir nih Selected categories Kita akan coba cek ya Type of Selected categories Nah ini apa sih Dan kita bisa lihat disini Tipe datanya adalah object Nah kenapa kok object ya Dan apa itu object Nah itu akan kita bahas di bagian berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!